apa? ngomong deh menang ya? ditonton berulang-ulang, nah disitulah saya tuh berpikiran kalau motor lewat dulu disini dan ini untuk para kreator baru youtuber baru saya sarankan tetap konsisten dan jangan menyerah dan jangan putus asa gimana caranya kalian menggunakan budget yang kecil tapi menarik untuk ditonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Ece Jempol oke kali ini kita akan membahas channel yang lain yang saya punya di Ece Jempol ini yang pertama adalah saya punya channel yang pernah namanya Jempol Game itu yang dulunya channel pesawat sekarang aku ubah ke channel yang bermain petasan teman-teman, oke sekarang channel yang kedua motor lewat C channel yang kedua yaitu aku menggunakan atau menggunakan channel baru lagi yaitu bernama bermain petasan nah disini ternyata aku aku lihat-lihat itu bermain petasan itu sangat apa ya sangat 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 apa itu prospek banget karena apa ada teman-teman saya itu kalau dia bermain petasan itu bisa menghasilkan sampai puluhan juta rupiah puluhan juta rupiah ingat itu oke kali ini aku tunjukkan petasan apa saja yang aku gunakan disini ya yang pertama saya kalau di bermain petasan atau di Jempol Game itu apa itu menggunakan salah satu karakter yang sangat disukai anak-anak oke intinya disini adalah bermain youtube atau konten kreator itu kalau disini saya punya yang namanya bertujuan yaitu konten untuk anak-anak tapi bukan dikhususkan video untuk anak-anak tidak tapi yang bertemakan untuk anak-anak untuk anak-anak jadi kita bisa memonetasi dan kita bisa menghasilkan dari situ karena apa penayangan atau penampilan gambar yang lucu-lucu yang menarik yang berwarna-warna itu membuat anak-anak itu suka menonton dan berulang-ulang itu yang paling utama adalah bisa ditonton berulang-ulang nah disitulah saya itu berpikiran kalau motor lewat dulu disitu saya berpikiran itu kalau lebih baik kita membuat konten untuk anak-anak yang berwarna-warna yang tidak menunjukkan anak-anak yang tidak apa ya menampilkan anak-anak jadi konten anak-anak video anak-anak untuk anak-anak intinya banyak nah lah motor lewat disik motor lewat disik itu untuk anak-anak jadi kita membuat video seperti contoh di belakang ini nah di belakang kursus ini nah ini banyak banyak apa banyak gambar-gambar lucu dinosaurus upin-ipin pocong eh lepas ini tirek 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 nah seperti itu ini juga ada petasannya dan ini petasan ini petasan yang baru aku buka dan belum aku gunakan ini ini modelnya petasan korek ini ini gini kita lihat petasan korek ini oh banyak banget nah petasan yang aku pakai ini suaranya sangat keras banget yang yang apa yang petasan seperti ini korek ini ini suaranya keras banget jadi kalau aku bermain kocing berbunyi jadi kalau aku bermain agak manjol biar ya biar ya apa tucing ganggu apa apa ngomong nih menang ya menang ngomong nih oke disini ayah malah disini ayah petasannya bukan hanya aku saja disini aku juga menyiapkan petasan yang ini ini telur dinosaurus yang lumayan besar sih ini nah ini besar ini dan aku juga punya yang namanya telur dinosaurus yang kecil ini telur dinosaurus yang kecil terus ini perjayaannya banyak karena aku kalau memainkan gak langsung banyak karena channelnya baru dan baru dimonetisasi channel bermain petasenu kurang lebih hanya 4 bulan dan aku juga beli ini yang sudah aku pakai sudah habis ini sudah kosong ini jarang banget aku pakai karena suaranya keras banget terus persediaan nih satu box satu box core size petasan nih banyak banget banyak banget ya intinya gini teman-teman kalau kita bermain konten atau kita ingin mendapatkan penghasilan dari konten apa itu konten petasan itu sangat prospek banget dan disini ini petasan bola asatnya dan jadi kalau aku ngambil gambar-gambar lucu tuh banyak macemnya aku bisa dari calengan ini boneka ini ikan ini angry bird banyak lagi apakah kan bobol-bobol juga ada ini tuan krep nah tuan krep banyak terus masih banyak lagi ya teman-teman ini yin yin apa mie ini siapa ini lupa namanya ini screw wood terus sandy cake tuh banyak teman-teman jadi untuk daripada kita beli mainan makanya aku berpikir tuh harus kita pakai pikiran kreatif dan apa ya menghibur anak-anak jadi ini spongebob sama bobo-boy oke ya kan jadi teman-teman kalau ingin membuat apa konten atau youtube itu kalau saya sarankan apa ya yang paling utama kuncinya adalah satu untuk bermain youtube biar cepat monet dan sukses itu yang pertama satu kuncinya mengganggu terus yang satu yang satu yaitu konsisten kalau kamu ingin petasan petasan terus dan sekarang ada yang namanya youtube shot youtube shot itu untuk memancing jumlah subscribe berbiak cepat masuk dan setiap hari itu minimal minimal kalau konten petasan seperti ini itu ngabutnya minimal dua atau satu lah minimal jadi setiap hari itu harus ada yang di upload kalau di bermain petaan saya itu seringnya dua kali atau bahkan tiga kali dalam satu hari dua sampai tiga uploadan video konten bermain petasan dan di jempol game agak saya jarang alhamdulillah tiga channelnya itu sudah monet semua termasuk ini sebenarnya cuma yang channel ini kena pelanggaran karena konten berulang dan akhirnya hanya dua channel yang monetasi oke dari aja jempol sampai disini dan ini untuk para kreator baru youtuber-youtuber baru saya sarankan tetap konsisten dan jangan menyerah dan jangan putus asa gimana caranya kalian menggunakan budget yang kecil tapi menarik untuk ditonton terutama bagian anak karena anak-anak kalau menonton berulang-ulang oke sekian dari saya dari Anjay Jempol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye jam-jam jempol mantap ini yang pertama satu kucingnya mengganggu terus apa ngomong nih menang ya menang ngomong menang